Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan saya Wali Tumar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan instalasi NTP server ya, pada Windows Server 2022 ya. Nah saat ini kita menggunakan Windows Server versi 2022, di mana di Windows Server ini berjalan di atas infrastruktur Proxmox ya. Jadi untuk mengaktifkan, sebelum kita mengaktifkan ya, NTP server merupakan salah satu protokol, internet protokol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu ya. Biasanya ketika kita setting date and time ya di komputer kita, itu akan tersetting secara otomatis. Nah ini informasi waktunya itu akan diambil dari server NTP ya. Kita bisa lihat disini ada since now, dan time servernya adalah di time.windows.com ya. Nah kita akan membuat sebuah server yang akan memberikan layanan atau informasi waktu untuk jaringan kita ya, secara pribadi. Pertama-tama kita akan untuk mengaktifkan fitur NTP server ya, tidak ada di server manager. Kita akan aktifkan fitur tersebut melalui menu regedit, ya, registry editor. Selanjutnya kita akan masuk ke hk local machine, ya, letak directory-nya, system. Selanjutnya kita masuk ke current control set, ya, service. Service, services, selanjutnya ada slash w32 time, enter. Selanjutnya disitu ada time provider ya. Nah di time provider ini ada fitur atau ada pengaturan NTP server ya. Nah secara default di Windows server itu statusnya disable ya. Jadi kita akan mengaktifkan fitur ini, ya, kita akan mengaktifkan fitur ini agar bisa aktif ya. Kita tinggal klik dua kali, dan status nilai datanya kita akan ubah ke satu, itu berarti aktif, ya. Kalau 0 berarti non-aktif. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan flag-nya ya, announce flag-nya. Kita akan masuk ke config, ya, ke bagian config. Selanjutnya disini ada announce flag. Nah, announce flag-nya kan berstatus, value datanya kan A ya. Value datanya kan A. Kita akan ubah menjadi 10, ya. Statusnya kita akan ubah menjadi 10. By pressing di service. Oke, fin, announce flag will double-click. Oke, kita akan ganti value datanya menjadi 5, disini. Untuk mengaktifkan, kita bisa OK. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses konfigurasi pada firewall-nya ya. Agar ketika kita melakukan demo sebentar, itu, agar ketika kita melakukan demo konfigurasi, Windows server firewall-nya tidak akan melakukan block ya. Jadi kita akan membuatkan sebuah rule inbound. Untuk rule type-nya custom, kita bisa next. Kita bisa pilih all program. Selanjutnya kita bisa pilih protokol-nya. Protokol dari layanan NTP adalah UDP. Port-nya adalah 123. Local port-nya, remote port-nya itu bisa any ya, all port. Nah, jika sudah kita bisa next. Next. Low connection. Allow access NTP server. Nah, selanjutnya kita bisa finish. Nah, maka rule-rule kita akan aktif. Selanjutnya kita akan melakukan proses restart ya. Restart Windows server kita. Agar konfigurasi registry yang sudah kita lakukan itu dapat diperbaharui. Oke, setelah Windows server-nya sudah berhasil booting ya, kita akan masuk ke Windows server-nya. Kita akan login kembali. Oke, sudah berhasil masuk. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan atau kita akan mengarahkan ya, komputer kita. Yang saat ini kita gunakan. Komputer visi kita kita akan arahkan agar bisa connect ke NTP server ya. Di mana NTP server-nya kita akan ganti. Di mana secara default-nya adalah time.windows.com kita akan ubah ke IP address dari server ini ya. Nah, kita bisa cek dulu berapa IP address dari server-nya. Oke, di sini IP address-nya kalau kita lihat menggunakan IP address dynamic dari internet, dari router. Jadi kita akan menggunakan IP address 192.168.22.12 sebagai server NTP ya. Jadi kita akan buka konfigurasi time, ya, date and time di komputer kita. Setelah itu kita bisa masuk ke menu additional clock. Nah, additional clock di sini. Kita akan tentukan internet time-nya. Nah, di sini dia melakukan synchronize ke time.windows.com. Kita akan coba ganti. Di sini kita akan ketikan 192.168.22. Kita coba cek kembali. Untuk memastikan 22.12 ya. IP address-nya adalah 22.12. Nah, jika sudah kita bisa klik update now. Nah, status-nya. Kita bisa lihat status-nya ya. The clock was successful synchronized with 22.12 on 31.10 jam 6.40. Ini berarti konfigurasi waktu kita ya. Itu sudah diarahkan ke NTP server. Jadi, antara server lokal saya ya, dan server yang ada di komputer lokal saya, itu sudah synchronize dengan server-nya ya. 192.168.22.12 ya. Di mana kita cukup melakukan proses penggantian waktunya melalui fitur internet time ya. Ya, jadi cukup kita termasukkan di sini, maka otomatis komputer yang ada di jaringan itu akan menggunakan atau akan menyesuaikan waktu dengan waktu yang ada di server ya. Oke, saya rasa sekian video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.